Halo, balik lagi dengan gue Han di channel mahwatchjamtangan.com Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel mahwatch Kali ini gue mau ngejelasin jam tangan G-Shock yang baru launching di tahun ini Yang cukup hot, yaitu Frogman, manusia katak Jika kita kembali mengingat seri G-Shock Master G Yaitu seri profesional G-Shock dengan spesifikasi khusus Seperti Mudmaster, Rankman, Gravity Master Tidak akan lengkap jika kita tidak menyebutkan Frogman Frogman ini jam tangan G-Shock yang cukup ikonik Frogman ini sudah ada sejak 1993 Kali ini gue mau flashback sekilas ke sejarah G-Shock Frogman Frogman pertama ialah DW 6300 Yang pertama kali dikenalkan pada 1993 Pada Frogman generasi pertama ini Menggunakan 4 plat screw back case di case-nya Desainnya asimetris, terinspirasi dari pintu kapal selam Kemudian DW 9900 Yang diluncurkan pada tahun 1999 Frogman ini menggunakan profil yang lebih ramping Kemudian GWF 1000 Yang diluncurkan tahun 2009 Frogman ini pertama kali menggunakan fitur Bisa menerima kalibrasi waktu gelombang radio Atau kita sebut sebagai radio wave time calibration signal Kemudian G-Shock ini menggunakan tok solar Atau tenaga surya Kemudian pada 2016 Diluncurkan GWF D1000 Yang sudah dilengkapi dengan sensor untuk mengukur kedalaman air Dan G-Shock generasi yang terbaru sekarang Ialah GWF A1000 series Yang akan ku jelasin GWF A1000 series diluncurkan pada tahun ini 2020 Jam ini mempunyai ketahanan air 200 meter Yang sesuai standar ISO 6425 Frogman merupakan jam tangan diver Tahan guncangan yang menggunakan desain asimetris Untuk memastikan gerakan pergelangan tangan Tidak dipatasi di bawah air Nah GWF A1000 ini menawarkan fungsional baru bagi para penyelam Yang mungkin lebih menyukai tampilan analog Untuk melihat waktu menyelam secara sekilas GWF A1000 menggunakan modul jam tangan yang baru Dan konstruksi yang lebih baik Dan bisa diklaim GWF A1000 merupakan frogman pertama Dengan tampilan analog Jam ini menggunakan backcase carbon fiber Dengan konstruksi monocoque Atau satu lapis yang menyatu dengan case Konstruksi semacam ini menawarkan kehandalaan Jika digunakan untuk saturation diving Karena tentu saja monocoque case Bisa membuat jam ini menahan masuk gas helium di dasar laut Perlu diketahui gas helium merupakan partikel gas terkecil Yang ada di dalam laut Dan sering masuk ke sela-sela jam tangan Sehingga gas helium sering kali menjadi momok bagi jam tangan diver Namun dengan monocoque case Hal ini bisa diatasi Kemudian jam tangan ini mempunyai mode menyelam Waktu penyelaman bisa diukur lebih mudah menggunakan mode analog ini Jarum jam dan menit yang saling tumbang tindih Bergerak serampak memenduk seperti satu tangan Sehingga membuat penyelam yang menghabiskan waktu di bawah air Bisa dengan mudah melihat waktu dengan lebih intuitif Jadi penyelam bisa lebih intuitif untuk dengan cepat Mengalihkan perhatian ke jarum dari waktu saat ini Ke waktu menyelam yang telah berlalu Kasio mengembangkan model baru dengan 3 motor coil ganda Kemudian frogman terbaru ini juga dilengkapi dengan super illuminator Yang bisa menyela di kegelapan Jam tangan ini juga secara otomatis bisa mencatat tempat dan waktu menyelam Setelah dipasangkan dengan smartphone yang bisa menjalankan aplikasi khusus dari G-Shock Pengguna bisa meninjau catatan aktivitas menyelam mereka Setiap model frogman sejak peluncuran pertama kali sudah menggunakan logo ikon katak Gue bilang kataknya cukup lucu sih yang diukir di bagian belakang casing Nah pada frogman GWF A1000 ini Ikon katak yang diukir di backcase terlihat sedang memegang jarum jam Hal ini melambangkan penampilan G-Shock terbaru ini sebagai frogman analog pertama Kita lihat ke spesifikasi Frogman GWF A1000 ini sudah mempunyai shock resistant dan magnetic resistant Yang sesuai standar ISO 764 Kemudian untuk water resistant sebesar 200 meter Yang sudah sesuai ISO diving ISO diving ialah ISO 6425 yang mengatur standar-standar jam diving Untuk radio frekuensi Frogman ini mendukung frekuensi waktu di negara Jerman UK, USA, Jepang, dan China Kemudian fitur lain ialah stopwatch, timer Terdapat juga diving mode Kemudian jam tangan ini mempunyai movement oksolar Untuk ukurannya cukup besar Ukuran lak-tulak ialah 56,7 mm Kemudian diameternya 53,3 mm Dan ketebalannya 19,7 mm Beratnya 119 gram Kemudian jika tadi gue udah ngejelasin sekilas tentang fitur-fiturnya Kali ini gue mau ngejelasin istimewanya jam ini berdasarkan fitur Yang pertama menurut gue tampilan analognya cukup oke Sehingga teman-teman penggemar frogman yang sudah terbiasa dengan tampilan digital di seri frogman sebelumnya Kali ini bisa lebih refresh dengan tampilan analog Dan indeks dimensi serta jarum tunjuk jam didesain besar Sehingga menawarkan legibilitas atau keterbacaan yang lebih baik Kemudian terdapat 3 motor koil ganda Memungkinkan jarum jam, menit, dan waktu bergerak secara bersamaan dengan cepat Sehingga kalian bisa melihat ketiga jarum itu dengan mudah Kemudian dari konstruksi case Yang menawarkan ketahanan air sebesar 200 meter Menggunakan bahan resin yang diperkuat serat karbon Material ini menawarkan kekuatan tinggi dan daya serat rendah Selain itu di konstruksinya kita bisa melihat 6 skrup yang mengencangkan cincin atau bezel logam dengan kencang Ke kaca Dan terdapat triple gasket pada poros tombol Sehingga ketahanan airnya sangat maksimal Kemudian kita lihat ke strap Strap ini menggunakan bahan fluorolastomer Bahan ini sangat pas dipergelangan tangan Karena cukup lembut Serta mempunyai ketahanan yang luar biasa terhadap zat kimia Dan tekanan air Kemudian ada juga mode menyelam Mode menyelam ini bisa dilihat dengan Jarum jam dan menit dapat digabungkan menjadi satu pada awal penyelaman Untuk menunjukkan waktu penyelaman Kemudian jarum detik bergerak maju atau mundur Untuk menunjukkan status waktu penyelaman dan pengukuran interval permukaan Untuk material kristal atau kacanya Menggunakan sapphire kristal dengan lapisan anti-reflektif Nah kombinasi kristal sapphire anti-reflektif yang anti-gores Digabungkan dengan super iluminator Menawarkan visibilitas yang sangat tinggi G-Shock ini bisa terlihat dengan cahaya yang cukup Untuk memastikan keterbacaan ketika di dalam kegelapan di bawah laut Yang istimewanya lagi terdapat fitur bluetooth dan radio control Fitur bluetooth dan radio control ini bisa melakukan koreksi waktu Dan tergantung situasi bisa fleksibel Namun fitur ini hanya bisa dipakai di negara-negara tertentu Yang mempunyai sinyal radio untuk kalibrasi waktu Nah yang paling mutakhir yalah smartphone link Jadi G-Shock Frogman ini bisa dikoneksikan dengan smartphone Melalui aplikasi G-Shock Connected Aplikasi G-Shock Connected ini bisa di download secara gratis di Playstore maupun Applestore Apa saja yang ditawarkan oleh fitur ini Yang pertama yalah diving log Jadi kalian bisa tahu waktu tanggal dan berapa kali kalian menyelam Kemudian kalian juga bisa mengetahui data lokasi penyelaman Dan foto-foto yang diambil dari smartphone Kemudian setting titik pasang surut Setting titik pasang surut ini kalian bisa mengetahui diving spot di berbagai negara Dan kalian bisa memilih dari peta atau daftar Kemudian kalian bisa mengetahui wartime Lebih dari 300 kota Dan yang terakhir kalian bisa mengaktifkan fitur Pound Finder Jadi suatu waktu handphone kalian hilang Kalian bisa melacaknya melalui G-Shock ini Ada 3 model Frogman A1000 Yaitu yang pertama GWF A1000 1A2 yang berwarna navy Kemudian GWF A1000 1A4 yang berwarna merah Kemudian GWF A1000 1A yang berwarna hitam Semua jam tangan ini sudah ada di website jamtangan.com Kalian bisa mendapatkannya dengan harga di bawah 9 juta Ya sekitar 8 juta koma sekian-sekian Oke sekian dari gue Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel makhwat jamtangan.com Dan bagi kalian penggila frogman Langsung saja cek website jamtangan.com Jika kalian ingin membeli frogman yang pasti ori Terima kasih telah menonton!